Yang paling kuat dan paling menyentuh saya soal trauma masa kecil di film ini. Karena yang paling deket trauma tuh kan macem-macem ya. Trauma gak terbiasa ngobrol sama orang tua gitu misalkan gak pernah dinerim gitu. Gak bisa share apa yang kita rasain gitu waktu kecil sama orang tua itu kan juga bisa jadi trauma gitu. Itu yang paling deket kali ya, yang paling deket dengan karakter ini gitu. Hai, terima kasih undangannya. Saya kabarnya baik di sini. Di New York saya kerja full time, Senin sampai Jumat di retail company. Lokasinya di Brooklyn, daerahnya Industry City. Sekitar 50 menit dari tempat saya tinggal naik kret. Apa yang saya kerjain? Sebenernya offline-nya sebagai videographer. Karena kan begitu saya lulus kuliah di New School Film Produksi, Jadi dulu ngambilnya certificate. Itu kan kuliahnya 4 semester 2 tahun. Sebenernya sih saya pengennya abis lu sekolah bisa ngekru gitu loh. Dan kerjanya lebih ke motion picture. Nah, kalau videografi ternyata dia terpisah dari divisi pekerjaan di motion picture. Jadi bisa saya sekarang emang belum bisa kerja di motion picture. Tapi, gak apa-apa. Ceritanya bikin saya nangis gak tau berapa kali. Karena pas baca skenario pertama saya udah nangis. Waktu akhirnya film ini dateng ke saya tahun 2019. Buat saya ini semua kayak sinkron aja gitu. Tahun 2018, kalau gak salah, saya punya teman filmmaker juga disini. Dia lulusan Columbia University. Dia baca bukunya Eka. Terus dia bilang, lo mesti baca buku ini. Ceritanya menarik banget. Dia bilang gitu. Dan 2019, di bulan Oktober itu, saya dapet email dari 3 orang. Satu Edwin, satu Nesketa Orisia, produser yang satunya lagi. Sama Eddie Alzaidi. Ngajakin apakah saya tertarik untuk main di film Dendam. Jadi, akhirnya saya nawarin diri untuk casting dulu deh gitu. Supaya saya sendiri, selain buat mereka, tapi buat saya juga gitu. Apakah ini saya bisa di memainkan peran ini gitu. Dan saya tahu pas baca itu banyak banget adegan kelahinya. Saya jarang banget olahraga. Lumayan males-malesan anaknya. Akhirnya, yaudah saya coba beberapa scene. Yang disaranin sama Edwin waktu itu ya. Saya edit, bagus-bagusnya kan saya videographer. Saya coba berkali-kali di apartemen ini. Terus, udah terus kemudian saya kirim. Terus, mereka suka. Jadi, kadang tuh ngambil peran tuh yang tadi saya bilang. Kalau gampang terbuaya sama cerita atau karakternya, pasti ada sesuatu. Tapi mungkin waktu saya baca pertama kali tuh, gak langsung. Saya paham bahwa ini dunia yang brutal banget gitu. Karakter-karakter di dalamnya tuh terkesan naif ya. Karakter utama itu terutama. Tapi ada kedalaman karakter atau lapisan emosi yang banyak banget gitu. Yang saya pikir banyak orang yang ngalamin ya. Kayaknya mungkin karena dendam baru banget, ini membekas banget ya. Begitu film sesuatu, saya tuh baru sadar kalau ternyata film tuh bisa begini ya. Selain dijadi, refleksi ke diri sendiri gitu. Atas karakter yang saya memainkan atau atas cerita-cerita dari karakter-karakter lain gitu. Bisa mikir hal-hal yang tadi jangan saya gak pikirin gitu. Betul itu mandiri banget kan, kelihatan ya. Dia fighter. Dia kayak gak takut apapun. Profesional lah gitu. Dia kan bodyguard ya. Dia punya trauma masa kecil. Yang cukup unik divisualisasikan oleh Edwin di sini. Kalau udah fokus, kayaknya saya ya berusaha untuk ngerjain semampu saya, sebisa. Terus sama lumayan mandiri sih. Tentang dua orang yang saling jatuh cinta di dunia yang sangat brutal. Mereka gak tahu gimana caranya punya hubungan yang baik gitu. Dunianya kok kejam banget ya. Lalu pas filmnya jadi, mulai kebuka lagi sisi yang lain gitu. Ternyata mereka ini ada di dunia film ini ya. Ini intervensinya dari luar tuh memang banyak banget ya. Kok bisa saling nyakitin gini ya. Tapi kayak siapa yang mau disalahin gitu. Yang paling kuat dan paling menyentuh saya soal trauma masa kecil di film ini. Karena yang paling deket trauma tuh kan macem-macem ya. Trauma gak terbiasa ngobrol sama orang tua gitu. Misalkan gak pernah dinirin gitu loh. Gak bisa share apa yang kita rasain gitu waktu kecil sama orang tua. Itu kan juga bisa jadi trauma gitu loh. Itu yang paling deket kali ya. Yang paling deket sama saya dengan karakter ini gitu. Gak terbiasa cerita sama orang tua. Nah disini kan karakter ini kan gak punya sosok orang tua gitu. Kecuali omanya sendiri. Tapi gak segitu deket ya juga hubungannya dia sama omanya. Omanya juga mungkin gak tau ya gimana anak ini di luar tuh ngapain aja gitu. Dia gak punya sosok orang tua. Terus dia juga kalau itu berapa deket sama omanya. Hal yang seperti ini yang saya pikir ini apa sih ini pendewasaan bini kayaknya ya. Itu yang bikin karakter ini kok kelihatannya kayak kuat banget ya. Tapi dalemnya tuh ternyata berantakan. Medium filmnya kan pake 16 mili. Saya juga penasaran kayak akan kayak apa ini jadi 16. Karena setahun sebelumnya saya kerjaannya bersihin 16 mili. Bersihin celluloid gitu. Terus penasaran aja nih bakal kayak apa gitu. Saya gak pernah main film action. Terus ini kayaknya filmnya gebak gebuk sana sini. Saya juga main dengan aktor Martinolio. Aku saya juga belum kenal. Terus kayak semuanya tuh baru gitu. Dan saya selalu seneng ada di lingkungan yang baru. Latihannya juga lumayan intens. Buku ini memang harus difilmkan. Karena ceritanya penting banget. Masalah-masalah yang tabu. Masalah yang beneran gak pernah mau diselesain. Apakah mungkin ini bisa selesai? Kali enggak bisa dibagi gitu sama orang-orang. Yang dari dulu nih dan masih kadang-kadang susah buat diterapin ya. Jadi diri sendiri itu susah banget ya kan. Yang paling susah juga jujur sama diri sendiri gitu. Misalkan gue menarasi pengen perempuan lebih percaya diri. Tapi kalau seandainya mereka percaya diri dengan sendirian misalkan. Atau ngerjain sesuatu yang mereka suka aja. Dengan kelompok yang kecil banget. Itu juga bentuk mereka merasa nyaman kan. Lebih jujur sama diri sendiri aja. Terima kasih. Terima kasih.